Intro Ketika bangsa penjajah itu mengabarkan dengan bangga tentang pencapaian para nakodanya yang telah mampu menemukan Tanjung Harapan itu tanda tak baik bagi dunia timur. Itu seperti kabar bahwa bencana akan segera datang. Ketika kemudian para manusia rakus dan tamak itu telah menaklukkan Langka Dipa atau Sri Lanka Malaka yang hanya menunggu waktu dan tak jauh dari jarak waktu tersebut serta merta wajah Nusantara akan berubah untuk selamanya. Kini cerita yang hampir sama dalam urutan tempat itu terjadi. Sri Lanka tumbang. Resesi global telah mulai membakar pada setiap tempat yang dilaluinya. Ketemu lagi di Opinita bersama saya Rini Budoyo. Apakah Malaka juga kelak akan tumbang dan Indonesia juga akan turut berubah wajahnya? Ini jelas bukan apa yang kita harapkan. Dulu saat kita masih dalam sebutan Nusantara, persatuan kita koyak. Kini meski ada sedikit orang berteriak senang atas kisah jatuhnya Sri Lanka dan serta merta membuat ilustrasi bahwa rakyat negara itu yang menyerbu istana presiden akan juga terjadi di Indonesia itu memang ada kita dengar. Segelintir pecundang yang seharusnya tak pantas dan pernah boleh tinggal di negara kita itu mulai berteriak melalui banyak kanal. Bila ada ikrar bersama yang saat ini harus kita lakukan itu hanya bersatu. Tak ada kata lain. Sudah jatuh dan lalu tertimpa tangga mungkin itulah gambaran kisah sedih dan tak menyenangkan yang menimpa negara dan rakyat Sri Lanka. Dimulai pada 2019 negara itu dilanda dengan serangan bom. Konon, ledakan yang terjadi di bulan April di Kolombo dan kota-kota lain itu telah meminta korban 250 orang. Sebagai negara yang memiliki 8 situs warisan dunia dan bahkan pada 2010 The New York Times menyebut Sri Lanka sebagai tujuan wisata nomor 1 di dunia bisa ditebak bahwa pariwisata adalah sumber devisa utama negara tersebut. Bom itu telah membuat turis takut dan sialnya satu tahun kemudian sebelum mereka dapat meyakinkan para turis itu untuk kembali datang pandemi COVID-19 Melanda. Kita tahu bagaimana jahatnya pandemi itu pada sektor pariwisata. Sri Lanka mulai terlihat sempoyongan. Bukan hanya membuat pariwisata rontok, devisa dari 1,5 juta rakyatnya yang bekerja di luar negeri pun dirampok oleh pandemi itu. Ekonomi Sri Lanka menuju titik memprihatinkan bagi 20 juta lebih warga negaranya. Seperti melengkapi penderitaan, Perang Rusia dan Ukraina menjadi pukulan telak dan negara itu TKO. Harga komoditas dan hingga minyak yang melonjak sangat tinggi itu tak lagi dapat menahan marah rakyat. Mereka menyerbu istana tempat pemimpin mereka kemarin menjadi nahkoda. Bukankah itu juga karena jebakan hutang pada Cina? Seperti tempat transit yang sangat strategis dalam hubungan dagang antara barat dan timur, letak negara yang berada di utara samudera India itu telah menarik banyak pedagang untuk singgah. Bahkan, demi mencari sumber rempah dunia di masa kolonial, Portugis, Belanda, Inggris tercatat secara bergantian menjajah negara kecil di selatan India itu. Nusantara kemudian dituju dan Sri Lanka dijadikan titik antara. Tidak bagi Cina, dalam sejarah yang ingin diakui, Sri Lanka adalah bagian yang sangat melekat dari jalur sutra. Konon rempah bagi dunia barat oleh para pedagang pengguna jalur sutra diangkut dari pulau itu. Saat menuju ke tempat sangat jauh di barat, pelaut Nusantara menurunkan sebagian angkutannya di Langkadipa atau Sri Lanka, yang berarti tanah bersinar dalam bahasa Sansekerta, dan melalui jalur darat, kelak rempah-rempah itu memenuhi India dan dibawa makin ke barat hingga Eropa Timur. Pada sejarah itulah, maka posisi Sri Lanka menjadi salah satu tujuan Cina hadir saat mereka ingin kembali menggelorakan gemilangnya sejarah jalur sutra. Sri Lanka menjadi salah satu target untuk diajak turut serta dalam menghidupkan kembali sejarah masa lalu dan Cina hadir sambil menawarkan hutang. Berarti terkait erat dengan jalur rempah kuno dong? Dokumen-dokumen sejarah menunjukkan bahwa Sri Lanka memiliki sejarah lebih dari 3.000 tahun. Sangat tua bukan? Pernah dengar kata Keling, meski terdengar cenderung bernada rasis dan maka tak baik untuk digunakan, itu adalah sebutan untuk etnis India yang berkulit hitam khususnya Tamil. Hari ini, jejak keberadaan masyarakat itu masih ada. Kampung Madras atau yang dahulu disebut Kampung Keling adalah merupakan kampung India terbesar yang masih ada di Medan, Sumatera Utara. Tapi kata Keling juga sering merujuk pada Kerajaan Kalinga. Nama Holing yang muncul dari catatan Tiongkok di abad 7 adalah tentang Kerajaan Kalinga yang diperkirakan telah ada pada abad ke-5 dan diperkirakan terletak di utara Jawa Tengah. Ratu Sima adalah pemimpinnya yang paling terkenal. Kelak Candi Borobudur, Prambanan, dan banyak Candi spektakuler yang lainnya dibangun oleh para keturunannya. Begitupun Raja Erlangga yang merupakan penguasa kahuripan pada 1019 hingga 1042 yang juga masih dapat ditarik selesilahnya dari Ratu Sima. Pada masanya, dia telah membuat aturan terkait pajak bagi orang asing. Pada aturan ini, nama Keling kembali muncul. Pada zamannya, jumlah orang asing yang datang ke negaranya dicatat. Buktinya adalah Prasasti Kamalagian. Angka Tahun 1037. Di sana ada disebut orang dari Arya, Sri Lanka, Pandikira, Dravida, Campa, Kemer, dan Remin. Untuk keperluan itu, Sang Raja pun merasa perlu menunjuk petugas khusus untuk mengurusnya. Di antaranya ada petugas yang dinamai Juru Kling, Juru Hunjeman, dan Paranakan. Tugas mereka adalah untuk menarik pajak dan melakukan pencatatan atau sensus terhadap orang asing. Juru Hunjeman terkait mengurusi kelompok pendatang dari Yahudi, Muslim, Kristen, Syria, dan orang Persia yang masih beragama Zaratustra yang biasanya bermukim di kota-kota pesisir. Sementara itu, Juru Kling adalah petugas untuk mengurusi masalah pedagang dari India Selatan atau Sri Lanka. Kling di sana sering bermakna keling itu sendiri. Ya, mereka kebanyakan adalah para pedagang rempah dan para pendatang yang mengadu nasib dan datang ke Nusantara jauh sebelum bangsa Portugis merasa sebagai penemu pertama Tanjung Harapan dan kemudian Sri Lanka demi mencapai Nusantara. Mereka telah lama terhubung dengan Nusantara dan Sri Lanka sebagai titik hubung bukan mustahil adalah penyebabnya. Bila Sri Lanka memiliki catatan lebih dari 3.000 tahun, adakah itu tak terhubung sama sekali dengan rempah kita yang telah mencapai Mesir dan bahkan Ratu Seba dan Solomo yang dalam kitab suci tercatat dengan jelas menyebut rempah dan kayu cendana? Untuk mencapai Mesir dan bahkan hingga seperti Yunani, seperti kisah penunggang gelombang yang diceritakan oleh Petolomeus, Sri Lanka adalah tempat transit paling masuk akal. Dari pelabuhan besar barus, jangkar pun diangkat. Angin timur bertiup dan layar pun mengembang. Langka dipa atau tanah bersinar dituju. Kelak sebagian dari para penumpang akan berpisah di pelabuhan itu. Ada yang menuju utara ke Cenai, Kolkata, dan Citagong untuk bergabung dengan rombongan pedagang lainnya yang hendak pergi ke New Delhi, Tajikistan, hingga mencapai kelompok pedagang manca negara lainnya di jalur sutra. Dalam penelitian sejarah, itu adalah benang merah yang tak boleh diabaikan. Dan etnis terbesar di Sri Lanka yang adalah etnis Sinhala yang beragama Buddha diperkirakan baru datang di pulau itu mulai pada abad 5 sebelum masehi. Tak terlalu kebetulan adalah karena pulau itu telah ramai, telah menjadi tempat transit para pelaut Nusantara yang akan menuju Mesir atau bahkan Yunani misalnya. Seperti gula mengundang semut, pulau itu menjadi hidup dan mengundang siapapun yang ingin merasakan manis hidup yang diakibatkan oleh perdagangan itu. Kelak, etnis terbesar kedua yakni Tamil yang beragama Hindu yang datang mulai awal masehi di pulau itu adalah bukti lain yang bukan mustahil karena pada pulau itu memang makin ramai. Bahwa kedua etnis itu kemudian juga ramai datang dan tercatat ada di Nusantara, kenapa tidak merasa untuk mencari sumber secara langsung? Sejarah mencatat bahwa Sri Lanka sangat dekat dengan keseharian Nusantara. Sejak negara itu merdeka dari Inggris tahun 1947 dan menjadi bagian dari negara persemakmuran, gesekan dua etnis mulai terjadi. Setelah selalu terjadi saling serang secara terbuka selama lebih dari 20 tahun, pada 2009 pertikaian itu dapat dihentikan. Karena catatan sejarahnya yang sangat panjang dan komplit, secara perlahan negara itu berubah menjadi negara tempat tujuan wisata paling menarik di dunia. Sayangnya pada 2019, bom yang membawa korban kembali terdengar setelah selama 10 tahun negara itu damai. Dan sialnya itu dilanjutkan dengan pandemi. Jadwal pembayaran hutang pun terganggu dan ekonomi negara itu dalam siaga merah. Luka lama yang belum terlalu kering dan mulai terbuka itu makin menganga atas dampak perang Rusia-Ukraina. Komoditas dan BBM yang berdampak langsung pada rakyat itu telah melampaui titik tegang dan kini putus. Kerusuhan tak lagi dapat dihindarkan. Resesi global yang sangat ditakuti oleh banyak negara itu telah mulai memakan korban. Seperti kisah para penjajah saat menuju Nusantara harus memangsa Langka Dipa, resesi global itu pun seolah semakin mendekati kita. Anehnya, sebagian dari saudara kita itu justru berharap kejadian yang sama di Sri Lanka terjadi di negeri ini. Namun, dengan menggunakan salah satu data ekonomi di mana tingkat inflasi negara kita yang adalah sebagai salah satu yang terendah di dunia, bahkan lebih baik dari banyak negara super maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di kawasan Eropa, potensi resesi global yang menghancurkan itu seharusnya tak terjadi. Sama seperti Sri Lanka, kita akan tetap terdampak atas resesi itu. Tidak sama dengan Sri Lanka, Indonesia yang fundamental ekonomi yang mantap akan membuat kita jauh dari chaos. Terlalu arogan, bila over optimis kita berkata tidak mungkin akan memberi dampak pada negeri kita. Ya, kita tetap akan terluka, namun seharusnya bukan luka parah. Robeknya tubuh kita yang tak seberapa parah itu kelak baru akan mematikan bila menjadi infeksi parah misalnya. Dan itu hanya terjadi bila di antara kita ada yang sengaja merobek luka itu lebih lebar dan kemudian menaburi luka itu dengan kuman atau racun. Dan itu terjadi, para pecundang itu telah dan sedang mencari cara melakukan tindakan tak masuk akal demi predikat sesat pengkhianat bangsa. Mereka ingin rakyat Indonesia menyerbu istana presiden seperti rakyat Sri Lanka telah melakukan itu. Mereka ingin Indonesia rusuh hanya demi kekuasaan yang tak mampu mereka dapat dari proses demokrasi. Saatnya kita bersatu. Terima kasih telah menonton!